Intro Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar melaksanakan gerakan pangan murah di alun-alun Haji Makatang Daeng, Sibali pada selasa 2 April 2024 Penjabat Koyita Kalar Dr. Sitron Aswad, MDPLJ didampingi penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Takalar Sri Asuti Tamrin, SSTM, State PhD menyampaikan bersama Perkopimda Kabupaten Takalar melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan pada pasokan barang, komoditas, dan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Gerakan pangan murah dilakukan untuk menjaga harga dan pasokan sehingga dapat menumbuhkan daya beli masyarakat Penjabat Bupati bersama Perkopimda meninjau langsung harga seperti gula, minyak goreng, dan beras dari hasil pantauan harga relatif stabil meskipun ada kenaikan tetapi semua pada batasan yang bisa dijangkau oleh masyarakat Gerakan ini serentak dilakukan bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintahan provinsi maupun kebupaten kota bersama Perkopimda di mana kegiatan gerakan pangan murah akan kembali dikelar 3 hari menjelang Hari Lebaran Jadi hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan pada pasokan barang, komoditas, dan harga apalagi pada hari-hari keagamaan biasanya cendung terjadi ada yang namanya kegulak harga disitu dan pasokan Nah, hari ini kita lakukan bersama-sama dengan Perkopimda tadi mengecek bagaimana harga di pasaran dan saya kira gerakan pangan murah ini kita lakukan tadi itu untuk menjaga hingga masyarakat bisa memiliki daya beli ada pangan strategis yang biasanya naik pada bulan Ramadhan seperti ini tadi kita cek, telur, gula, beras, kemudian minyak goreng itu relatif terkendalikan ada sedikit kenaikan harga tetapi semua itu pada batasan yang bisa dijangkau oleh masyarakat terima kasih